Yang menjelaskan tentang 10 pertama bulan Dulhijjah Yang tentunya Dulhijjah termasuk dari bulan-bulan Haram Dulhijjah termasuk dari bulan-bulan Haram Dulqa'dah, Dulhijjah, Haram, kemudian Rajab Tiga berurutan Dulqa'dah, kemudian Dulhijjah Kemudian Muharram, setelah itu Rajab, Tafisa Itu jelas menentukan dan sangat menjelaskan penjelasan bagi kita bahwa Hari-hari pada bulan-bulan tersebut merupakan hari yang diagumkan oleh Allah SWT Berkaitan dengan 10 pertama bulan Dulhijjah 10 hari pertama bulan Dulhijjah Maka terdapat dalam Al-Quran Isyarat yang sangat jelas sekali Dan lebih jelas lagi Terdapat dalam hadis yang surih, yang nyata dari Rasul SAW Di antara hal yang menjelaskan hal itu Allah SWT bersumpah dengan malam-malam 10 Ya, wal-fajri, wal-fajr, demi fajr Wal-layalin ashr, dan malam-malam 10 Ya, dijelaskan oleh banyak jumhur mufassirin Bahwa yang dimaksud Layalil ashr Malam-malam, demi malam-malam 10 Iaitu Ashr al-awail min dulhijjah 10 pertama bulan Dulhijjah Hal ini menjelaskan kepada kita Dari sisi Bahwa Tadkala Allah SWT Ya, bersumpah dengan sesuatu Dari makhluknya Dan Allah Bersumpah dengan apa saja yang dia kandaki dari makhluknya Bila kita perhatikan Bahwa bila Allah bersumpah dengan Sesuatu dari makhluknya Itu menunjukkan bahwa Perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar Perkara yang mulia Nah, begitu juga Isi kandungan dari sumpah itu adalah Perkara yang mulia Hal ini menjelaskan Keutamaan Ya, malam-malam 10 Dan juga menjelaskan 10 hari Ya Dari apa disebutkan oleh Allah dalam Sumpah tersebut Walayalin ashr Kemudian Di antara hal yang menjelaskan Keutamaan Ya 10 pertama bulan Dhul Hijjah Bahwa Allah SWT menyebutkan Bahwa hari-hari tersebut Alalah hari-hari yang dimaklumi Dimana Para jamaah haji dan kaum muslimin Berdikir Mengingat dan menyebut Allah Wa yadhkuruna Allah Fi ayyamin ma'lumatin Mereka Yadhkuruna Allah SWT Fi ayyamin ma'lumat Mereka menyebut Allah Menyebut nama nama Allah SWT Pada hari-hari yang dimaklumi Mereka menyebut Ya Muji Allah Berdikir kepada Allah SWT Dengan menyebut Nama-nama Allah SWT Yang mulia Pada hari-hari yang dimaklumi Apa itu? Hari-hari yang dimaklumi Dijelaskan Oleh Ibn Abbas Dan yang lainnya Bahwa ayyamin ma'lumat Iaitu A'ashrul awa'il Mindul Hijjah Ayyamin ma'lumat Dan kalau kita perhatikan Ya Pada hari-hari Pertama bulan Dhul Hijjah tersebut Itu adalah hari-hari Ya Dimana kaum muslimin Ya Mereka telah berkumpul Di Makkah Untuk mempersiapkan diri Ya Menunaikan haji Kandati pada tahun ini Ya Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya Kena kondisi Ya Pandemi COVID-19 yang Belum Ya Ditentukan Belumnya Diketahui Kapan akan berakhirnya Maka kebijakan Ya Kerajaan Saudi Arabia Untuk membatasi Pelaksanaan ibadah haji Pada tahun ini Ya Dari satu sisi Itu adalah Tetap melaksanakan Syiar Islam Yaitu ibadah haji Di sisi lain juga Untuk menjaga Kemasalahan Ya Umum Agar tidak Semakin Ya Mewabah Atau menyebar Yang namanya Ya virus Corona tersebut Ikhwata'l-iman Kepada kita Kepada kita akan Keutamaan dan Kemuliaan Hari-hari Sepuluh Pertama Bulan Dul-Hijjah Ikhwata'l-iman Fihah Ahabbu Ilallah Min Hadihil Ashr Qala walal jihad Bisabilillah Ya Rasulullah Qala walal jihad Bisabilillah Illa Rajulun Kharaja Bi nafsih Wa malih Walam Yerji Bis syai' Alhamdulillah Kata'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak ada Hari-hari Mamin Ayyam Tidak ada Satupun Dari hari-hari Yang kita Lewati ini Al-amal Salih Dimana Beramal Salih Fihah Pada Hari-hari Tersebut Ahabbu Ilallah Lebih Dicintai Alayhi Allah Ini menunjukkan Keutamaan Jadi amalan Tentunya Bertingkat-tingkat Sisi keutamaan Dan Keagungannya Tidak sama Ada amalan Yang lebih Dicintai Semua amalan Amal Salih Cintai Allah Al-Jalla Oleh karena itu Allah perintahkan Tapi ada Waktu-waktu Kesempatan Kesempatan Dimana amalan Tersebut Memiliki Keistimewaan Mendapatkan Posisi yang Istimewa Di sisi Allah Ahab Daripada Hari-hari Ini Apa maksudnya Iaitu Ayyam Al-Asr Hari-hari Sepuluh Iaitu Sepuluh Bulan Duh Hijjah Hari-hari Pertama Sepuluh Bulan Duh Hijjah Kemudian Para sahabat Bertanya Bagaimana Dengan Jihad Sabillah Ya Rasulullah Bukankah Jihad Amalan Yang Sang Agung Ya Seorang Bejat Jadal Allah Dia Mati Syahid Menegakkan Agama Allah Azawajal Memperjuangkan Agama Allah Ini Menjelaskan Pada kita Bapak Sahabat Mengetahui Bagaimana Keutamaan Jihad Sabillah Dan Banyak Sekali Keutamaannya Maka Mereka Bertanya Bagaimana Dengan Jihad Lalu Apa Jawaban Nabi Kita Yang Mulia Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Walil Jihad Sabillah Juga Jihad Sabillah Kecuali Dalam Satu Kondisi Apa Itu Seorang Keluar Berjihad Untuk Berjuangkan Agama Allah Dia Membawa Hartanya Membawa Jiwaraganya Hartanya Kemudian Dia tidak Kembali Lagi Dengan Sesuatu Apapun Jihad Atau Hartanya Artinya Dia mati Syahid Hartanya Digunakan Untuk Jihad Sabillah Semuanya Habis Untuk Berjihad Sabillah Tidak Kembali Lagi Kemudian Dia Mati Syahid Nah Itu Satu Kondisi Yang Hanya Tidak Bisa Ditandingi Dan Disaingi Keutamaannya Ada pun Selebihnya Tidak Akan Bisa Tidak Akan Ada Amalan Yang Lebih Mulia Yang Dilakukan Seorang Hamba Pada Hari Hari Sepuluh Pertama Bulan Dul Hijjah Subhanallah Nah Disini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Al-amalus Tidak Mengecualikan Al-amalus Salih Amalus Salih Apa saja Yang Wajib Yang Sunnah Tapi Tentunya Yang Wajib Tentu Lebih utama Yang Sunnah Al-amalus Al-amalus Salih Oleh Kerana Itu Sebagian Hadis Sebutkan Nabi Sallallahu Wala Mamin Mamin Ayyamin A'zamu Indallahu Wala Ahab Ilai Jadi Ada tambahan Kalimat A'zam Wala Ahab Tadi Redaksi Hadis Pertama Ahab Hadis Yang kedua Ini Dari Ibn Umar Redaksinya Adalah Mamin Ayyamin A'zamu Indallahu Wala Ahab Ilai Al-amalus Salih Al-amal Fihinna Min Hadihil Ayyam Al-ashr Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak Ada Hari-hari Yang Lebih Agung Di Sisi Allah Subhanahu Perhatikan Yang Lebih Agung Sebesial Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wala Ahab Ilai Al-amalus Al-amal Fihinna Dan juga Tidak ada Amalan Yang lebih Utama Pada Hari-hari Tersebut Pada Malam Pada Hari-hari Tersebut Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Min Hadihil Ayyam Al-ashr Daripada Beramal Daripada Hari-hari Sepuluh Pertama Dulhijjah Kemudian Mari kita Perhatikan Penghujung Hadis Hadis Belum Selesai Masih ada Sambungannya Apa kata Nabi Sallallahu Ini sebagai Panduan Bagi kita Di antara Amalan Yang harus Kita Perbanyak Lakukan Apa kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Fa'akfiru Fihinna Minat Tahlil Wattakbir Wattahmid Maka Perbanyaklah Perbanyaklah Fakfiru Kata Nabi Sallallahu Nggak ada Batasnya Perbanyak Bukan sekadar Bertahlil Saja Bukan sekadar Bertahmid Bukan sekadar Bertakbir Akfiru Memperbanyak Ya Memperbanyak Berapa batasnya Nggak ada Ya Semampu kita Berdikir Bertasbih Bertahmid Fa'akfiru Fihinna Minat Tahlili Wattakbir Wattahmid Maka Perbanyaklah Kata Nabi Sallallahu Untuk Bertahlil Mengucapkan apa La ilaha illallah Ini Tahlilan yang Masyur Ya Membanyak La ilaha illallah Kemudian Wattakbir Allahu Akbar Kemudian Apa lagi Wattahmid Memuji Allah Alhamdulillah Dan kita Mengetahui Ketiga Zikir yang Mulia ini Merupakan Di antara Ya Empat Kalimat Yang paling Mulia Setelah Al-Quran Begitulah Sebagian Hadis Sebutkan A'zamul Kalimat Ya Ba'dal Al-Quran Arba' Kalimat Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Allahu Akbar Empat Kalimat Habbul Kalam Illallah Arba' Subhanallah Lihat Bagaimana Korelasi Antara Hadis Tadi Disini Nabi Menjelaskan Habbu Illallah Fih Ya Al-Amal Fih Inna Kemudian Hadis Lain Habbul Kalam Arba' Mari kita Gabungkan Antara Kedua Hadis Berarti Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Untukannya Berdikir Tahlil Tahmid Takbir Ya Sesuai Ya Dengan Perintah Beliau Atau Penjelasan Beliau Tentang Keutamaan Ketiga Kalimat Tersebut Ditambah Dengan Subhanallah Maka Ikhwat Al-Iman Ya Perbanyak Persiapkan Diri Kita Nah Di setiap Kesempatan Dan keadaan Perbanyak Baca Keempat Kalimat Tersebut Perbanyak Baca Al-Quran Kerana itu Afdulul Zikir Zikir Baca Al-Quran Kemudian Setelah itu Kelimat Yang Empat Tadi Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Illallah Allahu akbar Berbanyak Juga Dua Kalimat Dua Kalimat Yang Paling Dicintai Allah Ya Yang Berat Dalam Timbangan Dan Yang Sangat Ringan Dalam Ucapan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Abim Ikhwat Al-Iman Baya Saya Rahimah Oleh Karena itu Persiapkan Diri Kita Ya Persiapkan Diri Kita Untuk Memasuki Sepuluh Pertama Bulan Duh Hijjah Taib Di antara Keutamaan Sepuluh Pertama Bulan Duh Hijjah Di dalamnya Terdapat Satu Hari Yang Paling Mulia Dalam Satu Tahun Yang Paling Mulia Dalam Satu Tahun Hari Apa Itu Ya Mu'arafa Ya Mu'arafa Tanggal Berapa Sembilan Duh Hijjah Jemaah Haji Wukub Di padang Arafah Yang merupakan Rukun Utama Haji Al Haju Arafah Bahawa Haji Wukub Di Arafah Siapa yang Tidak Wukub Di Arafah Berarti Dia tidak Meninggalkan Haji Meninggalkan Rukun Maka Hari yang Paling Mulia Di sisi Allah Afdal Dua Dua Yang Mu'arafa Hari Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Banyak Menyelamatkan Hambanya Dari Belenggu Api neraka Artinya Menyelamatkan Mereka Dan pada Hari tersebut Hari Yang Tidak Didapatkan Dalam Hari Hidupan Kita Di mana Allah Yang menghinakan Syaitan Musuh Nyata Manusia Pada Hari tersebut Kenapa Begitu Banyak Karunia Rahman Allah Ya Terutam Bagi Jama'ah Haji Yang dimuliakan Dan minta Wisa Datang Mereka Datang Mencari Keampunan Allah Rahman Allah Kemudian Allah Juga Turun Ke langit Bumi Dan kebesaran Keagungannya Kemudian Membanggakan Hamba Hamba Tersebut Di sisi Para Malaikat Dan Mempersaksikan Kepada Mereka Wai para Malaikat Saksikan Kata Allah Aku Sungguh Telah Memaafkan Mereka Mengampuni Dosa Mereka Mereka Datang Dengan Pakain Su' 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 Dalam Hadis Sebutkan Nabi Sallallahu Sallam Disyariatkan Bagi kita Untuk Berpuasa Bagi yang Tidak Melaksanakan Haji Disyariatkan Bagi kita Untuk Berpuasa Pada hari Yomu'ar Allah Keutamaannya Itu akan Menjadi Penyebab Menghapuskan Dosa Dosa Hamba Dua tahun Tahun yang Sebelumnya Tahun yang akan Datang Ya subhanallah Kalau puasa Di hari Ashura Itu Rasul Berharap Kepada Allah Semoga Menghapuskan Dosa Tahun yang Silam Tapi Puasa Yomu'arafah Puasa Yomu'arafah Sembilan Dulhijjah Iaitu Aku memohon Kepada Allah Berharap Semoga Menghapuskan Ya Yaitu Dosa-dosa Setahun yang Silam Ya subhanallah Oleh karena itu Ya Para Fisah rahimah Kumallah Masing-masing kita Terutama mungkin Kepala rumah tangga Ya Yaitu Suami Istri Atau mungkin Karib kerabat kita Kita saling mengingatkan Bahkan dahulu Sebagian ulama As-salam Ya Mengatakan Ya Sampai mereka Ya mengatakan Di malam-malam Arafah Atau puasa Untuk hari Arafah Betul-betul mereka Meniatkan Untuk berpuasa Ya Bangunkan juga Ya Pembantu Agar mereka Sahur juga Untuk berpuasa Esok harinya Iqhutaliman Iqhutaliman Bahasa Rahimahkumullah Na'am Kemudian Pada hari-hari Sepuluh Pertama Dan Raja Juga Terdapat Hari A'adhamu Ayyam Indallah Yaum Nahar Hari yang Sangat agung Adalah hari-hari Adalah hari Nahar Hari Berkorban Penyembelihan Ya Hadiw Di mana kita Mengetahui Jama'at Haji Ya Mereka kembali Wukub di Arafah Kemudian Mabib Di Muzdalipah Kemudian mereka Pagi tanggal Sepuluh Mereka Keminat Mereka Jumrah Akabah Maka dari Pada hari tersebut Mulai Ya Mereka Menyembeli Hadiw mereka Ya Munah Ialah hari Yang sangat Mulai Sallahu Subhanahu Watt Begitu juga Kita yang tidak Berangkat Haji Kita Menyembeli Kurban Kita Uduh Ya Kita Dillah Iqhutaliman Yawmul Kar Dikarkan Yawmul Kar Juga Di mana Pada hari tersebut Mulai Komsimit Menetap Di Mina Untuk Menyempurnakan Pelaksanaan Ibadah Haji Mereka Mulai Dantar Jumrah Akabah Mabib Di Minanya Dan Melaksanakan Berbagai Kegiatan Seputar Masalah Ibadah Haji Iqhutaliman Rahimakum Oleh Karena itu Mungkin Ada yang Pertanya Apa Saja Amal Yang harus Terlakukan Ya Apa Saja Amal Yang harus Terlakukan Selama Ya Sepuluh Pertama Bulan Dulhijjah Pertama Berdoa Dan sekarang Berdoa Doa Untuk Apa Agar Allah Memudahkan Kita Agar Allah Pertama sekali Memberikan Taufi Dan Pertolongan Kepada Kita Kita Tidak Tahu Kita Jadi Menjamin Apakah Sepekannya Akan Datang Kita Akan Bisa Hidup Apalagi Dengan Kondisi Sekarang Ini Boleh Di Seorang Keluar Memang Muntar Infeksi Berbagai Virus Kemudian Menyebabkan Kematian Dia Kita Tidak Tahu Maka Jangan Ditunda Amal Soleh Kita Persiapkan Diri Untuk Menyunsung Dan Menyambut Kedatangan Hari-hari Yang Mulia Tersebut Berujuk Bertaubat Kerana Seorang Tidak Akan Mungkin Mampu Secara Maksimal Beribadah Di Hari-hari Yang Mulia Kecuali Bila Hatinya Suci Jiwanya Bersih Denuda Dosa Masyid Kerana Itu Yang Akan Menyebabkan Seorang Itu Merasa Malas Terasa Berat Hatinya Untuk Beramat Terasa Berat Kakinya Untuk Melangkah Menghadiri Berbagai Kegiatan Atau Amal Soleh Merasa Berat Lisannya Terasa Kaku Lisannya Untuk Berzikir Dan Membaca Kalamur Rahman Kenapa Kena Belenggu Dosa Yang Mengikat Hatinya Maka Bertaubat Kepada Allah Ya Ayuh Al-ladhina Amanu Tubu Ilallah Tawbatan Nasuh Asa Rabbukum Ayuh Kafira Ankum Sayyiatik Wajud Khilakum Jalan Wairan Beriman Bertawbatlah Kepala Tawbatan Nasuh Mudah-mudahan Allah Mengampuni Kesalahan Kalian Dan Masukkan Kalian Dalam Surga Tawbat Ilallah Kemudian Persiapkan Jaga Kesehatan Jaga Kesehatan Memohon Kepada Allah Terus Memohon Kepada Allah Ya Allah Berilah Kepertolongan Untuk Berdikir Kepadamu Bersyukur Terhadap Nimanmu Dan untuk Melakukan Ibadah Yang terbaik Kemudian Persiapkan Diri Ya Ketahui Tadi Rasul Menyebutkan Ya Al-amalus Salih Al-amal Fihinna Jadi Amalan Apa saja Dan Terutama Dan Yang paling Utama Yang paling Agung Tentu Melaksanakan Yang wajib Salat Lima Waktu Tepat Pada Waktunya Jangan Ditunda-tunda Apalagi Bagi Kau Lelaki Datang Ke Masjid Terutama Di tempat Dan Alhamdulillah Sekarang InsyaAllah Di tempat-tempat Yang sudah Di zona Misalnya Hijau Kemudian Aman Alhamdulillah Datang Dengan Kondisi Seorang Memperhatikan Protokol Kesehatan Tentunya Datang Solat Berjamaah Di masjid Di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla Jangan Ditunda-tunda Jawab Yang selanjutnya Amalan Yang paling utama Yaitu Berpuasa Berpuasa Dan puasa Sebagaimana Yang kita maklumi Memiliki Pahala Yang spesial InsyaAllah Kata Allah Puasa itu Untuk diriku Artinya Spesial Ya semua Ibadah kita Untuk Allah Allah yang membalas Tapi puasa Kena memiliki Kedudukan Yang tinggi InsyaAllah Dan keagungan Yang luar biasa InsyaAllah Maka spesial Ana Ajizibih Amalan lain Tidak disebutkan Seperti itu Ana Ajizibih Nah Semua amalan Allah yang membalas Kenapa puasa Disebutkan Wana Ajizibihi Maka yang membalas Kata para ulama Ini menunjukkan Keutama Dan kemuliaan Yang spesial Makanya Dibalas oleh Allah Tanpa batas Dibalas nanti juga Surga Khusus pintunya Rayyan Allahu Akbar Nah Maka berpuasa Berapa hari Bolehkah Puasa Dari hari pertama Dhul Hijjah Sampai sembilan Boleh Yang paling istimewa Tentunya Sembilan Dhul Hijjah Itu hari Arafat Ingin berpuasa Dari pertama Itu Dhul Hijjah Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Kemudian Lenggit dengan Sembilan Fadal Karena Rasul Mengatakan Tidak ada Hari-hari Yang mulia Beribadah Melakukan Amal soleh Pada hari tersebut Dan yang paling Dicinta oleh Pada hari Hari sepuluh Hari-hari sepuluh Bukankah Hari sepuluh Tersebut Termasuk juga Yawmunnahar Yaitu hari Idul Awha Yang diharamkan Berpuasa Tapi Kenapa Namakan Al-Hashar Itu untuk Pelengkap Jadi Mendominasi Kerana Sembilan Hari itu Mendominasi Ya Satu hari Tadi Maka dilengkapkan Menjadi Sepuluh Pada Hakikannya Kita memaklumi Bahwa Pada tanggal Sepuluh Tidak boleh Tidak boleh Kita berpuasa Kenapa Hari raya Hari raya Tidak boleh Berpuasa Tapi dalam Makan Ayam Al-Ashar Ya Karena Sembilan Hari tersebut Lebih Mendominasi Satu hari Tanggal 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 Sepuluh Sepuluh Tadi Dan Ini Biasa Dalam Bahasa Arab Yang Sedikit Itu Masuk Dalam Bilangan Yang Lebih Banyak Namanya Jabur Jabur Kasar Pecahan Tadi Yang Satu Masuk Pada Bilangan Yang Lebih Banyak Maka Dilengkapkan Menjadi Sepuluh Nah Itu Maksudnya Jadi Boleh Berpuasa Dari Hari Pertama Sampai Sembilan Jika Tidak Mampu Maka Jangan Dilewatkan Jangan Terlewatkan Dan Jangan Dilewatkan Dilewatkan Itu Sengaja Terlewatkan Mungkin Tidak Sengaja Kedua Dua Jangan Dilewatkan Jangan Terlewatkan Salih Mengingatkan Yaitu Sepuluh Sembilan Dul Hijjah Ikhwat Al-Iman Para Wisa Rahimah Allah Ini Harus Kita Perhatikan Apalagi Bersadaqah Ya Bersadaqah Yang Sadaqah Keutamaannya Allah Perlipat Gandakan Pada Kerabat Kita Kemuslim Yang Butuhkan Apalagi Di zaman Sekarang Ini Kemuslim Yang Butuhkan Kondisi Ekonomi Yang Sulit Banyak Kuslim Yang Membutuhkan Ulur Tangan Orang-orang Yang Muhsinin Peradam Bersadaqah Ya Kemudian Apa Lagi Perbanyak Dikir Nabi Suha Mengatakan Tadi Banyak Dikir Amalan Yang Ringan Ringan Tetapi Tapa Banyak Kita Gendati Ringan Kita Tidak Melampung Melakukan Kenapa Kurang Taufiq Dari Allah Subhanallah Apa Lagi Yang Lakukan Kiraatul Quran Diusahakan 10 Hari Atau 9 Hari Itu Ya Kita Baca Al-Quran Di Siang Dan Malam Hari Nah Malam Harinya Begitu Juga Tapi Tentunya Siang Lebih Utama Nah Maka Kalau Kita Programkan Satu Hari Seorang Baca Tiga Jus Sehari Semalam Maka Insya Allah Sembilan Hari Ya Atau Tiga Jus Lebih Maka Insya Allah Dia Bisa Menamatkan Al-Quran Sembilan Hari Bisa Punya Semangat Punya Tekad Dan Juga Mohon Pertolongan Kepada Allah Apalagi Ya Semua Kebaikan Yang kita Lakukan Ya Ya Silatur Rahim Seluruh Amal Ketaatan Amal Salih Yang Wajib Paling Utama Yang Sula Nah Ikhwata Liman Sah Rahim Allah Ya Semoga Hal ini Menjadi Ya Tanbih Peringatan Bagi kita Ya Dan kami Berharap Semoga Ya Berapa hari Kedapun Kita persiapkan Dia juga Membaca Bagaimana Tuntunan Nabi S.A.W. Dan juga Bagaimana Para salaf Salih dahulu Mereka Mengagungkan Sepuluh Sepuluh Pertama Bulentul Hijjah Tersebut Ada Kata mereka Sebagian Athar Menyebutkan Ya Bahwa Para salaf Dahulu Mengagungkan Ya Sepuluh Tiga Sepuluh Ya Yang terdapat Hari-hari Yang mulia Di antaranya Sepuluh Pertama Ramadhan Sepuluh Sepuluh Terakhir Ramadhan Kemudian Sepuluh Pertama Dan Kemudian Sepuluh Kita Muharram Ya Seperti itu Oleh Karena itu Mari Dalam rangka Kita saling mengingatkan Saling memberikan Tadkir Sama Komuslimin Kita mengajak Komuslimin Untuk Mempersiapkan diri Menghadapi Hari-hari yang mulia Yang akan kita hadapi Dan semoga Allah Membimbing kita Berikan kemuliaan Kepada kita semua Dan memberikan Pertolongan Untuk beribadah Pada Allah Tabaraka Wata'ala Baik Mungkin itu yang bisa disampaikan Ya Berhubung Karena juga Waktu Isya Di Kabupaten Jember Ya Kalau masuk Mungkin kita Akhiri kajian Pada kesempatan Kali ini Sampai pembahasan Tadi Kalau ada satu Pertanyaan Yang mungkin Satu pertanyaan Sebelum kita Akhiri Silahkan Nah Barakallahu Fikro Nah Apakah Larangan Potong Kuku dan Rambut Berlaku Juga Bagi semua Keluarga Sohibul Kurban Iya Nah Taib Syukran Pertanyaan bagus sekali Jadi Sebagaimana kita maklumi Seorang yang ingin berkurban Maka begitu Masuk 10 terakhir Dia tidak boleh potong kuku Potong rambut Kan begitu Sampai dia nanti Menyemberlih Hewan Udehiyah Kurbannya Sebenarnya Ya ada hukum-hukum Berkata dengan masalah Udehiyah Tapi karena waktu yang terbatas Tidak akan mungkin kita selesaikan Ya Maka bisa dibaca Nanti ya Di Banyak Sumber Tentang bisa dapatkan informasi Dan juga Hukum tentang seputar masa Gimana Tuntunan Nabi dalam Berkurban Nah Tapi intinya Jelaskan bahwa Yang dilarang itu Adalah Yang berkurban Ada pun keluarganya yang lain Yang diikut sertakan Diniatkan Itu Tidak terlarang Tidak terlarang Jadi dalam hal ini Seandai kepala keluarga Ya Sebagai Ayah Suami Begitu ya Dia berkurban Tapi dia niatkan Nah boleh Diniatkan Satu ekor gambi Domba Atau sapi Dia niatkan Dia kurban Dia niatkan untuk semua keluarga dia Dia Istrinya Anak-anaknya Ya Kemudian mungkin cucunya Yang ada juga satu rumah dengan dia Dia niatkan Tapi yang diharamkan Yang tidak boleh Mencukur Rambut Atau memotong kokunya Itu Yang suami saja Bukan semua anggota keluarga Nah Demikian Wallahualam Taib Pada pertanyaan yang kedua Singkat Padat Oh Nah Pertanyaan yang kedua Apakah amalan di 10 hari pertama Di bulan Zulhijjah Mahalanya sama dengan 10 malam terakhir Di bulan Ramadhan Ya Permasalahan ya Apakah Amalan 10 pertama Di bulan Zulhijjah 10 pertama ya Sama dengan 10 terakhir Maksudnya Menyamakan itu ya Membutuhkan nasih Dalil Tapi yang jelas 10 terakhir Ramadhan Itu malam-malamnya Lebih utama Nah Lebih utama Malamnya lebih utama dari siangnya Nah Tapi secara umum Utama Tapi ini lebih utama Malamnya Kenapa Karena ada satu malam Laylatul qatar khayum Al-Fishyar Ada pun Ya Di siang hari Hari-hari 10 pertama Zulhijjah itu Lebih utama Sudah dengan Nas hadis nabi tadi Ma min ayyam Nah Ahab wa a'azam Lebih agung Ya Dan lebih utama Beramal Lebih dicintai Beramal pada hari Tersebut Maka para ulama Menyebutkan Nah Beramal di 10 pertama Bulan Zulhijjah Di siang harinya Itu lebih utama Terhenti juga Beramal di malam Marinya utama juga Tapi siangnya Lebih utama Begitu dijelaskan Para ulama Tentang Tafadul Keutamaan Mana yang lebih utama Beramal Ya Dalam Hari-hari tersebut Dan malam-malam 10 terakhir Jadi intinya Ini kembali kepada Bahawa keutamaan itu Tidak bisa dihukum Secara mutlak Ya Berbeda Dari sisi tempat Sisi waktu Sisi juga Kembali kepada niatnya Kemanfaatan dari Amal tadi Maka kalau kita tinjau Dari sisi waktunya Sesuai dengan Dalil tadi Maka 10 terakhir Malam 10 terakhir Ramadhan Lebih utama Kemudian Ditinjau dari Hadis yang lentang Zulhijjah Hari-hari 10 atau siang harinya 10 Zulhijjah Lebih utama dari Malamnya Ya Dari siangnya Atau dari hari-harinya 10 terakhir Bulan Ramadhan Begitu jelaskan Dari perolongak Tentang Keutaman Antara hari-hari dan Malam-malam Kedua 10 tersebut Nah Demikian Yang bisa kita Sampaikan Dan kita Jawab pada Kesempatan kali ini Waktu Jual yang Membatasi kita Sebenarnya Pembahasan ini Masih Banyak ya Dan panjang Mudah-mudahan Para asat Yang lain Atau mungkin Dalam banyak Kesempatan Bisa juga Para pemirsa Dan juga Mungkin ya Udah Calon mungkin Mahasiswa Atau mahasiswa Istidai Atau mungkin Gak calon lagi Tapi mungkin ya Mereka Udah menjadi Mahasiswa Tapi sebelumnya Belum diumumkan Yang mudah-mudahan Ya calon Mahasiswa Istidai Bisa menimba ilmu Ya Wa ahlan bikum Wa marhaban Begitu juga Pada semua Para pemirsa Yang meliputi Dan mengikuti Ya Kesempatan Kajian tematik Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Menjadi Ya Amal salih Kita semua Dan menjadi Sebab Yang akan Ya Meringankan Bagi kita Beramal Dan juga Memotivasi kita Untuk terus Melakukan Ya Ketaatan Di hari-hari Yang akan datang Demikian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kekhilapannya Dan Kita tutup Kita akhiri Ya Perjumpaan kita Pada kesempatan Yang penuh berkaya ini Dengan doa Kefaradul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdik Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seiring dengan gagal orbit Satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Problema dan beban hidup Selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menentramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini Kami hadirkan Untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan Akan memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan sekarang Dengan jaminan asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab Bahasa Arab Selangkah Demi selangkah Anda Akan belajar Untuk mahir Membaca kitab Bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Termasuk Bagian dari Agama Buku Dalilul Khori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk info Pemesanan Hubungi 0852 3240 06239 Dapatkan bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niat